Untuk warga miskin itu pendaftaran melalui pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi untuk masyarakat miskin atau tidak mampu itu ada dua kategori. Jadi yang dibiayai melalui APBD atau APBN. Jadi untuk APBD, masyarakat didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui dinasosial. Jadi dinasosial melakukan verifikasi validasi data masyarakat miskin atau tidak mampu. Nanti dari dinasosial ini mendaftarkan ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan melalui pemerintah daerah itu akan melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui perjanjian kerjasama. Antara kepala pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan setempat seperti itu. Nanti baru dilakukan perjanjian kerjasama berdasarkan SK Bupati atau Wali Kota. Nah setelah didaftarkan kami akan input ke master file BPJS Kesehatan. Apabila sudah sesuai, kita feedbackkan datanya. Nanti setelah pembayaran pertama baru kartu kami tepitkan seperti itu. Itu untuk PBI APBD. Tapi untuk PBI APBN, ini data juga tetap melalui dinas sosial kabupaten kota. Jadi dinas sosial kabupaten kota akan melakukan verifikasi validasi apakah benar masyarakat ini adalah miskin atau kurang mampu. Nah setelah dilakukan verifikasi oleh dinas sosial kabupaten kota, data disampaikan ke dinas sosial provinsi. Dinas sosial provinsi melaporkan ke kementerian sosial. Nah kementerian sosial akan melakukan verifikasi validasi kembali. Apabila sudah sesuai, ini didaftarkan melalui penetapan dari SK Menteri Sosial. Didaftarkan melalui Dinas Kementerian Kesehatan, itu baru didaftarkan ke BPJS Kesehatan Pusat. Seperti itu. Dijamin tidak ada warga yang memiliki kartu ganda jaminan kesehatan. Ketika sudah terdata di salah satu penerima bantuan, data dikeluarkan dari masing-masing dinas terkait sesuai perannya. Tidak ada perbedaan manfaat medis bagi pemegang kartu dari penerima bantuan Iran APBN ataupun APBD. Pelayanan medis dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah. Tidak ada pembatasan kuota dari BPJS untuk peserta penerima bantuan Iran APBN, APBD. Semua data yang diserahkan dari masing-masing dinas sosial diterima dan didaftarkan. Jadi untuk peserta jaminan kesehatan nasional, kita sering sebut sebagai peserta JKN KIS, ini tidak ada perbedaan antara baik itu peserta PBI, peserta mandiri, peserta pekerja penerima upah. Itu dari segi medis itu sama semua. Jadi manfaat medisnya sama, tidak ada perbedaan. Misalnya yang pekerja penerima upah bisa mendapatkan pelayanan sampai dengan cuci darah. Begitu juga untuk penerima bantuan Iran, baik APBD maupun APBN sama. Yang membedakan hanya manfaat non-medisnya. Manfaat non-medis disini seperti hak kelasnya. Misalnya kalau penerima bantuan Iran itu di kelas 3. Harus di kelas 3 ya, tidak boleh naik kelas. Nah ini misalnya dalam satu ruangan kelas 3 pada saat rawat inap, itu satu ruangan misalnya berenam. Tapi kalau yang mandiri, mereka bisa memilih apakah terdaftar di kelas 3, kelas 2, atau kelas 1. Sedangkan untuk peserta penerima upah, itu hak kelasnya adalah kelas 1 atau kelas 2 saja. Jadi yang membedakan hanya non-medisnya, akomodasinya. Manfaat medisnya sama semua. Dan itu pun perbedaannya hanya di rawat jalan. Eh maaf, untuk di rawat inap. Untuk rawat jalannya sama semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.